Halo teman-teman, saya sedang menservis regulator SMPS dari speker aktif polytron dengan kerusakan MOSFETnya short ini sudah saya cabut dan akhirnya si keringnya pun terbakar ya jadi mati total untuk kerusakan MOSFET short ini bisa juga karena MOSFETnya yang tidak kuat namun ada juga yang dari rangkaian primer regulatornya yang bermasalah untuk mengetahui hanya MOSFETnya saja yang rusak atau karena penyebab dari regulator primernya yang bermasalah sehingga MOSFET short maka kita harus melakukan pengecekan tegangan di pin gate dari MOSFETnya setelah kita lepas, jangan langsung kita ganti MOSFETnya karena kalau terjadi kelainan di regulator primer maka MOSFET akan kembali short dan akan memakan biaya banyak maka dari itu kita lakukan pengecekan dulu di pin gate dari MOSFET tersebut caranya adalah prop hitam di negatif elko utama ini ya bukan di ground tapi di negatif elko primer 300Vnya ini kemudian prop merahnya di pin gate ini pin gatenya disini di pin gate ini harus ada tegangan sekitar 5V kalau pun kurang hanya sedikit ya kalau disini masih 0V atau sekitar 1 atau 2V jangan sampai MOSFETnya dipasang karena sudah pasti akan short lagi oke kita lakukan pengecekan dulu kita colokin stackernya perhatikan untuk tegangannya kita cek di pin gatenya oke disini sudah ada tegangan 5,16V ini berarti sudah normal ya berarti memang rusaknya MOSFET ini karena tidak kuat atau sudah waktunya rusak bukan disebabkan karena primernya yang bermasalah jangan sampai kalau tegangan gatenya masih 0V MOSFETnya dipasang karena akan short lagi oke langsung saya akan mengganti MOSFETnya karena ini sudah normal ya di pin gate sudah ada tegangan 5V untuk MOSFETnya ini aslinya menggunakan K7A65D dan saya akan menggantinya dengan MOSFET 7N65C ini sama saja artinya 7A650V ini sama-sama punya polytron dan jangan lupa setelah kita cabut kita hilangkan dulu tegangan di elko utamanya ya karena ini tidak ada MOSFETnya pasti menyimpan tegangan besar kita hilangkan menggunakan stacker solder oke sudah hilang oke sudah kita pasang sekarang kita lakukan pengecekan tegangan setelah kita ganti MOSFETnya nah untuk kali ini kita lakukan pengecekan tegangannya yaitu di output dari power supply ini ini di 2 buah elko kembar untuk tegangan simetris kita cek dulu untuk prop hitam di ground atau pertemuan dari elko positif dan negatif kita cek tegangan positifnya oke sudah keluar tegangan 25,7V kemudian tegangan negatifnya negatif 26V ini tidak masalah ya kalau di simetris biasanya memang ada jeda tidak harus sama persis oke sudah normal oke demikian jadi intinya jangan mengganti MOSFET yang tadinya short langsung dipasang MOSFETnya namun harus dicek dulu tegangan pin gatenya harus sekitar 5V kalau masih 0V jangan sampai dipasang karena MOSFET akan short lagi oke semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati